selamat menikmati laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum ya itu membatalkan wudhu seseorang ya jadi yang laki-laki wudhunya batal yang perempuan juga wudhunya batal bahkan suami istri pun demikian ya suami bukan mahrumnya istri, istri bukan mahrumnya suami ya kalau bersentuhan maka akan membatalkan wudhunya namun ya ada beberapa hadith yang menunjukkan bahwa pendapat ini kurang kuat ya pendapat ini dari sisi dalil ya kurang kuat ada pendapat dari imam lain yang lebih kuat dalam masalah ini itu pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu kita dalilnya diantaranya adalah kenyataan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah satu dari istrinya kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudhu sebelum sholatnya langsung menjadi imam di masjid beliau ini dalil yang pertama dalil yang kedua adalah kenyataan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam dan beliau ketika sujud menyentuh kulit kaki dari istri beliau yaitu Aisyah radiyallahu anha dan tidak disebutkan bahwa sentuhan tersebut ya dibalik misalnya kain ya tapi disebutkan bersentuhan ya menyentuh kaki kaki Aisyah radiyallahu anha kepala rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh kaki dari Aisyah radiyallahu anha ini menunjukkan bahwa persentuhannya kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu begitu pula ya ayat yang dijadikan sebagai hujah oleh imam syafiq rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini yaitu ayat awla mastumun nisa telah ditafsiri oleh ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang didoakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'alim hudda'wil berikanlah dia ilmu tafsir al-quran ya ibnu abbas yang didoakan oleh rasulullah dengan doa ini menafsiri bahwa yang dimaksud dengan awlamastumun nisa'i aw jamaktumun nisa'i yaitu menjima perempuan ya dan itu hadas besar yaitu menjelaskan tentang hadas besar kenapa disebut dengan kata-kata menyentuh disitu karena memang kalau disebut dengan kata-kata jima menjadi kurang kurang begitu pantas untuk disebutkan di dalam ayat-ayat quran yang sangat mulia makanya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kata-kata kiasan yang difahami dengan baik oleh orang yang mendengarnya bahwa yang dimaksud disitu adalah berhubungan intim antara suami istri ya sehingga ayat tersebut bukan menjelaskan tentang hanya bersentuhan saja tapi ayat tersebut menjelaskan tentang bersentuhannya laki-laki dan perempuan saat berjima Allah ta'ala alam